Oh kawan-kawan semua apa kabar semoga sampai dengan hari ini sehat semua selamat bergabung di channel Garuda Langit channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia dengan situasi seperti ini kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel Garuda Langit ya dukungan dan support kalian bener-bener berarti banget bagi channel saya ini channel Garuda Langit Oke di video kali ini gue pengen ngebahas soal suksesnya nih penyelenggaran Piala Dunia U17 di Indonesia ya yang kita tahu baru selesai kemarin dimana Jerman sebagai juaranya ya mengalahkan Perancis U17 dengan skor 43 yang melalui penalti pertandingan yang sangat seru seru banget selamat buat pada timnas Jerman U17 yang telah meraih Piala Dunia mereka U17 ya Oke ini penyelenggaran Piala Dunia ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa ya dari baik dari pemain para pemain tim-tim lainnya tim-tim negara lain dan pelatihnya mereka sangat-sangat senang sekali gitu sangat suka sekali di Indonesia banyak sekali mereka mengungkapkan keindahan keramahan orang Indonesia luar biasa ya nih suatu kebanggaan bagi kita nih masyarakat Indonesia telah sukses menyelenggarakan event internasional besar nih Piala Dunia U17 ya bahkan Presiden FIFA menawarkan mungkin ya ke ketua PSSI ketua umum PSSI untuk event-event selanjutnya nih wah satu hal yang sangat membanggakan gitu dan Piala Dunia U17 ini itu membuka mata kita ya membuka mata kita gitu eh maksudnya disini adalah ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil dan juga ada beberapa hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi-bagi sepakbola Indonesia ya ini negara Indonesia ini negara sepakbola karena hampir 75-80 persen para pendukung timnas Indonesia maupun sepakbola Indonesia ini banyak sekali yang harus maksudnya 75-80 persen orang-orang Indonesia ini menyukai sepakbola gitu kan oke ada beberapa hal membuka mata kita yang pertama yang pertama adalah kita bisa melihat ya kita bisa melihat timnas Indonesia U17 ini berlagak di Piala Dunia kan U17 walaupun sebagai tuan rumah awalnya awalnya nih saya pikir timnas kita ini bakal menjadi lumbung golnya ini bukannya gua merendahkan atau skeptis atau apalah cuman ini awal kan saya juga karena memang timnas kita kan ya timnas yang nggak maksudnya yang apa adanya gitu kan maksudnya kan pemain-pemain kita ini tidak lahir dari kompetisi-kompetisi yang yang paling cuman ada IP ya apa EPA atau tidak ada kompetisi usia muda gitu di Indonesia gitu kan paling kompetisinya jangan payah suratin yang masih ya tata kelolanya juga baru-baru berkembang ya tidak seperti negara-negara lain lah yang sudah lebih maju yang sudah lebih terstruktur gitu kan karena manajemennya jadi jadi boleh dikata boleh dibilang timnas kita ini timnas U17 ini dengan seadanya lah ya walaupun ada dua pemain diaspora kan juga LBR Jardim sama Amar Barkic itu ya cuman saya luar biasa nih saya kaget gitu ternyata bisa menampilkan performa yang lumayan nih itu kan dia bisa nahan imbang ekwador Panama dan kalah juga sama Maroko juga enggak terlalu jauh itu cuman 3-1 kan artinya Hai di sini saya berpikir begini ini membuka mata saya juga nih bahwa timnas Indonesia dengan Hai ibaratnya dengan seadanya gini ya Hai itu bisa menampilkan performa yang luar biasa gitu gua ngebayangin kalau timnas Indonesia ini itu punya manajemen pembinaan usia muda sudah jauh lebih baik misalnya mungkin akan dahsyat sekali mungkin akan menjadi bener-bener eh macan lah entah itu macam Asia atau macam dunia yang seperti itu ya itu juga itu juga membuka mata saya juga kan membuka mata kita juga gitu bahwa betapa jauhnya gitu level-level permainannya dari timnas Indonesia walaupun kita dengan semangat tapi kita gigih ya kita modal gigih banget gitu tapi dari level permainannya kita masih tertinggal jauh betapa jauhnya kita tertinggal itu di negara-negara lain gitu kan kayak Ecuador Maroko dan di yang segelup sama kita lah apalagi dengan kayak Spanyol Perancis Jerman Mali apalagi kan Mali luar biasa ya seperti itu kan betapa jauhnya karena apa ya karena memang sistem pembinaan usia muda di kita tuh baru-baru mulai ini baru mulai digeber nih kan kita tahu ya eh empat hal untuk menjadi seorang pemain sepak bola menjadi top performance itu kan ada empat ya ini kalau kalau saya yang saya tahu dari dari coach Indra Safri juga pernah mengatakan bahwa pertama itu skill kan skill sepak bolanya terus yang kedua kemampuan taktikal dan kecerdasan dan yang ketiga itu kemampuan fisik dan keempat adalah mental itu mereka empat-empat itu harus jadi satu kan jadi satu kesatuan nggak bisa terpisahkan kemampuan skill sepak bolanya terus eh kemampuan taktikal sama kecerdasan terus kemampuan fisik kemampuan mental itu kan kita bisa lihat timnas timnas di negara-negara lain kan di Piala Dunia ini 2017 ini Jerman Spanyol Perancis Mali Maroko mereka udah ibarat kata keempat ini udah bener-bener komplit lah nah Indonesia ini sedang menuju ke sana nih Indonesia ini harusnya bisa seperti itu dari-dari usia muda ya harus dibangun secara bersamaan bertahap ya bertahap lah di SSB atau Academy ya di SSB kan rata-rata kita pemain bola dari SSB yang banyak kan tersebar di mana-mana Academy tapi saya tidak cukup sebenarnya kan disini kalau saya sih ya seperti coach Indra Safiri bilang postur tubuh juga penting kan ya walaupun enggak semua ya mungkin ada di beberapa lini kayak defender misalnya center-back atau ada yang tinggi keeper striker atau holding mid-flyer mid-flyer mid-fielder ya jadikan nanti kalau misalnya ya minimal lima atau enam pemain lah yang punya postur tubuh tinggi itu buat kalau misalnya ada terjadi bola-bola free kick atau bola-bola mati entah dari corner tadi tendangan bebas atau mungkin umpan-umpan crossing itu kan pemain-pemain yang tinggi ini diharapkan bisa menjadi duel bisa berani duel untuk jadi kalau semuanya kita postur kalah ya bisa bahaya kan bola-bola begitu kan makanya harus penting juga post tapi enggak semua lini gitu maksudnya enggak semua pemainnya empat lima atau enam pemain lah yang punya postur bagus untuk duel lah seperti itu ya terus ah ini kan kita kembali lagi dari dari piala dunia kita belajar kan baru kita ketinggalan jauh nih kita ketinggalan cara permainan kita BK kalian bisa lihat semualah cara main kita tuh masih selalu yang menunggu bertahan pasing juga masih error makanya dibutuhkan nanti tuh kayak misalnya disermin senior tuh butuh pemain naturalisasi atau pemain keturunannya bukannya saya saya enggak apa ya maksudnya log ini hanya untuk jangka pendek pentingnya pemain naturalisasi untuk jangka pendek bukan untuk bersaya apa untuk banding-bandingin enggak ya tapi untuk membantu disamping itu kan juga pemain naturalisasi yang keturunan kan juga punya hak bela tim nasi Indonesia ya kan asal dia udah paspor Indonesia ya dia orang Indonesia gitu kan kan kalau misalnya gitu nanti makin lama makin bagus tuh main makin bagus makin bagus peringkat makin naikkan peringkat FIFA kalau udah peringkat udah status besar kesana kan nanti dilihat sama negara-negara jadi pemain-pemain kita banyak positifnya dari sisi positif satu pemain-pemain Indonesia nih yang lokal-lokal aslinya lah kan dia dia bisa lebih berjuang keras lagi untuk tembus di nasional karena banyak pemain turunan yang bagus-bagus nih ya ya mau gak mau dia lebih berjuang lagi dong lebih keras lagi lebih gigih lagi buat jadi standar-standarnya itu makin naik itu standar untuk masuk ke timnas bagi dia itu yang tadinya mungkin cuman segini bisa masuk timnas mungkin bisa duk levelnya lebih push the limit lah tuh itu yang pertama positif lebih gigih lagi yang kedua kalau misalnya rankingnya udah bagus kan kemudian dibantu dengan pemain-pemain keturunan ini otomatis kita kalau mau obrol dilirik sama pertama klub-klub luar gitu ya itu gampang dan mudah gitu jadi klub-klub luar negeri kalau mau ngerekut pemain Indonesia bukan karena value-value marketing kayak gitu dan sebagainya lah saya paling nggak suka itu ya jadi bener-bener karena karena potensi dan skillnya gitu karena potensi pemain bermain bolanya dan skillnya untuk dipakai gitu bermain reguler jadi hanya bukan dijadikan alat marketing lah kayak gitu-gitu saya Aduh itu sisi-sisi positif cuman jangka pendek ya jangka pendek aja untuk membantu dongkrak lah kita butuh kita butuh dorongan gitu kan pemain Indonesia di butuh dorongan kalau enggak ada saingan buat ke tim nasi agar segitu-segitu aja kalau ada saingannya kereta makin gigih itu nah seperti itu ya ini udah dipilih untuk kita lihat cara mainnya ini jauh banget karena makanya dari jauh banget tertinggal gitu maksudnya jadi kalau ini kan bisa bisa meningkatkan nanti jadi dari usia muda jadi kalau-kalau untuk program jangka panjangnya ini dari kita lihat ya kan kita tertinggal jauh banget di cara bermain kita ya kita cuma mengandalkan semangat Spartan ya udah bagus Alhamdulillah gua apresiasi juga gitu cuman untuk nanti kedepan-kedepannya ya ini Alhamdulillah PSSI juga sudah mencanangkan program-program di usia-usia muda lah kan yang penting itu pertama itu kalau dari lihat dari blueprintnya yang punya PSSI yang baru dari Pak Erik Thohir nih kalau pertama infrastruktur 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 lah ibarat kata gitu kan infrastruktur lapangan minimal lapangan lah kalau lapangannya bagus rata jadi kan latihannya enak kan masih jadi setiap di itu bukannya jadi tapi di desa-desa di kampung-kampung terus dibangun gitu jadi itu butuh bantuan dibangun pemerintah harus dibangun-bangun gitu lapangan minimal mini soccer atau apalah pokoknya lapangan yang bagus lah yang rata jadi kalau buat latihan passing itu enak enggak berlapangannya enggak karu-karuan beronjol-beronjol itu malah nggak karu-karuan malah jelek hasilnya bibitnya tapi kalau lapangannya bagus kita udah sama-sama setuju dan sepakat lah kalau lapangan bagus pasti akan menghasilkan pemain-pemain yang bagus-bagus juga gitu kan pertama infrastruktur alhamdulillah dalam blueprintnya PSS ini sudah dibikin nih infrastruktur di daerah-daerah di kampung-kampung di desa-desa nih ya itu butuh bantuan pemerintah juga karena butuh modal besar juga kan yang kedua kurikulum nah ini kurikulum misalnya nanti di sepak bola Indonesia itu memain seperti apa ya kan kita udah punya filanesia ya kan filanesia nanti akan up to date mengikuti perkembangan zaman mengikuti perkembangan sepak bola modern kayak gitu nanti tinggal di tinggal di apa padukan lah tinggal di modif lah ibaratnya tapi piranesia juga udah bagus up to date kan gimana caranya supaya permainan Indonesia itu bagus dan pakai kurikulum kurikulum juga harus bagus gitu kan terus yang ketiga ini pengembangan pelatih nah ini yang paling penting nih pengembangan dengan pelatih sekarang seperti yang coach Indra Shafri katakan ya dia pernah ngatakan bahwa di Indonesia Hai pelatih yang sertifikasinya APRO nih yang APRO ya itu cuma 21 orang Hai 21 orang nih kalau saya lihat di data nih Hai yang APRO ini cuma 21 orang sementara kalau di Jepang ya kan di Jepang itu bisa sampai 22 ribu orang bayangin yang punya sertifikasi sertifikasi APRO di Indonesia 21 orang sementara di Jepang 2000 orang kau bisa bayangin kan kalian bisa bayangin betapa kekurangan pelatih yang berkualitas gitu di negara kita ini di industri sepak bola kita ini sementara tenaga apa ya pelatih kenyataannya tuh pelatih di Indonesia itu hanya pelatih-pelatih mungkin yang sertifikasi DC gitu ya itu Hai cuman 7000 orang sementara di Jepang berapa coba 80.000 pelatih-pelatih yang punya sertifikasi C sama D ini bayangin bisa-bisa kalian bayangin lah betapa kekurangan banget kan karena apa karena di Indonesia ini yang mau jadi pelatih itu bayar mahal-mahal banget makanya nih PSSI melalui blueprint ini lagi mencoba untuk ya kalau bisa sertifikasi C sama D ini digratiskan tapi melalui seleksi juga kalau tes juga gitu cuman cuman digratiskan karena apa karena kita butuh tenaga pelatih selama ini kan pelatih-pelatih ya bukannya maaf-maaf ya pelatih-pelatih di mungkin enggak tahu sertifikasinya apa jadi ya ya gitu terus nanti habis itu kan habis pelatih pengembangan pemain habis pengembangan pemain itu kan melalui infrastruktur pelatih kurikulum itu pemain-pemain bisa dikembangkan kan setelah itu nanti habis itu baru masuk ke kompetisi kompetisi usia muda ya sekarang gini eh kalian sekolah nih kalian sekolah sama orang Jepang sekolah nih Hai kalian sekolah di tempat yang eh misalnya sekolah-sekolah dasar lah ya kalian sekolah dasar di tempat yang gedungnya agak reot terus kurikulumnya juga agak-agak amburadul terus pelatihnya juga apa guru-gurunya juga sehadanya outputnya keluaran kalian kalian bagaimana kalian melawan sama orang yang Hai gedungnya bagus Hai kurikulumnya canggih bagus Hai tenaga pengajarnya sertifikasi Wow keren-keren lah bagus-bagus semua outputnya pasti gimana bagus kan nah yang terjadi di Indonesia selama ini ya gitu kita bisa lihat SSW SSW yang ada di daerah-daerah ya kadang infrastrukturnya begitu ya kan kurikulum yang enggak tahu standarisasinya gimana pelatihnya apalagi ya udah keluarannya ya begitu seadanya Hai itu saat ada tapi kalau Hai eh di Jepang karena karena kepelatihnya banyak nih jalan patinya banyak Hai infrastrukturnya bagus ya jadi latih kurikulumnya bagus berarti sama berarti yang berkualitas bersertifikasi asli ya bagus luarnya gimana coba ya bisa kita lihat timnas Jepang sekarang sama timnas Indonesia sekarang ya kayak gitu ya jadi ini bener-bener piala dunia U17 membuka mata kita betapa pentingnya Hai itu eh pembinaan di usia muda ya kita harus bener-bener punya lima itu lima lima komponen tuh dari usia muda itu yang pertama itu infrastruktur yang kedua itu kurikulum yang bagus yang ketiga itu pelatih-pelatih berkualitas Hai yang keempat pengembangan pemain dan yang kelima ini kompetisi kompetisi di usia muda ya mungkin itu ya kesimpulannya yaitu eh kompetisi itu setelah diadakan yang empat unsur tadi ya kan yang infrastruktur kurikulum pelatihan bagus itu outputnya akan jadi pemain yang bagus dari usia muda nih di Jerman Itali negara-negara Korea Jepang mungkin sudah seperti itu ya sementara kita akan ya kita bisa lihat lah kayak kadang kalau saya ngenes juga gitu ngeliat ada SSB yang di lapangannya kayak begitu tanah kadang rumput ya ya bukannya saya inginan tapi ya gitu terus nah kurikulumnya juga gimana ya kan pelatihnya juga siapa kan jarang pelatih yang bersertifikasi ya kan ngelatih SSB terus eh ya gitulah kompetisinya juga akhirnya ya jadi timnas kita sekarang makanya dari sini nih Alhamdulillah nih tapi ini proses jangka panjang nih blueprintnya nya PSSI nih ya mudah-mudahan sih nanti rancangan ini rancangan blueprint ini di mungkin sekitar 10 atau 20 tahun lagi timnas Indonesia akan jadi luar biasa loh karena kalian bisa lihat kan timnas 17 di Piala Dunia kemarin dengan seadanya gitu kan output seadanya ini bisa baik gitu apalagi kalau terlatih keluaran dari dari akademi yang bagus gitu yang dari mulai ada infrastruktur bagus terus kurikulum bagus pelatih bagus nah kompetisi bagus kompetisi usia muda gila nanti Indonesia bakal jadi macan makanya sekarang ini Sintayong bilang kan karena ada tuntutan target kan tuntutan prestasi jadi butuh pemain keturunan buat dongkrak yang kependeknya itu gitu loh maksudnya ya mungkin sampai disini dulu ya video video yang singkat ini maksudnya ya membuka mata gua juga gitu bahwa Piala Dunia U17 ini bener-bener kita bisa ngelihatlah semangat kita dan juga level permainan kita untuk kedepannya kita harus bagaimana ya kan saya rasa Pak elektor udah-udah udah ahlinya kenyalah pesawat sehingga sebagai direktor teknik Oke mungkin itu aja video singkat ini mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan dukung video ini oke sampai nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah